Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang untuk kita semua Masa-masa yang bahagia Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Manusia dan kebudayaan Kebudayaan adalah produk dari manusia Dan manusia sendiri yang mempraktekan kebudayaan itu Kita harus memahami apa itu yang dinamakan kebudayaan Karena ada kalanya di banyak masyarakat Yang menyamaratakan antara unsur kebudayaan dengan kebudayaan itu sendiri Sehingga patutlah kita dalam kesempatan ini Memahami pengertian kebudayaan itu sendiri Menurut tokoh antropolog Indonesia Prof. Kuncaraningrat Almarhum Beliau mengatakan bahwa Kebudayaan adalah seluruh gagasan dan karya manusia Yang harus dibiasakan dengan belajar beserta hasil budi pekertinya Dari definisi itu Mari kita uraikan satu persatu Pertama Kebudayaan meliputi Keseluruhan gagasan Artinya gagasan itu produk dari Cara kita berpikir Yang menghasilkan Karya manusia Baik itu tindakan Maupun dalam bentuk materi Dua hal ini akan kita bahas Di Pembahasan selanjutnya Namun demikian Kebudayaan bukanlah sesuatu yang Diberikan begitu saja Karya manusia Mengatakan Bahwa kebudayaan itu Dilakukan dengan cara dibiasakan Kata kebiasaan itu berarti Sesuatu yang dilakukan terus-menerus Baik secara sadar Ataupun dengan mengikuti Apa yang dilakukan oleh masyarakat Dan tentu saja Mengikuti itu Berarti dia harus belajar Belajar tidak harus dalam institusi pendidikan Tetapi juga belajar Dengan melihat Mendengar Mengikuti Apa yang terjadi di masyarakat Sebagai garis besar Dari dependensi pencerahan ingat itu tadi Beliau mengatakan Bahwa Selain belajar Selain Kebiasaan itu Maka Kebudayaan berasal dari Dihasilkan dari budi pekerti Budi pekerti Merupakan Standar Kegiatan Standar Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Misalnya sekalian Definisi kebudayaan lain Disampaikan oleh Y.B. Taylor Beliau mengatakan Kebudayaan adalah keseluruhan Kompleks yang didalamnya terkandung Pengetahuan Kepercayaan Kesenian Moral Hukum Adat istiadat Dan kemampuan-kemampuan lainnya Jadi setidaknya Ada tujuh Ada enam Atau tujuh Bahkan lebih dari Unsur-unsur kebudayaan tersebut Dan Kata kuncinya Didapatkan Seseorang Sebagai anggota masyarakat Jadi Jika ini satu orang Maka Bagian tersebut Adalah Anggota masyarakat Dan dia mendapat Dan ini mendapatkan Kebudayaan itu Dari interaksi Dengan masyarakat sekitar Masyarakat terdekat Masyarakat yang jauh Orang-orang yang ada Di sekelilingnya Dalam wilayah Masyarakat itu Dengan demikian Kebudayaan Dalam kata didapatkan Bukan Diberikan begitu saja Tapi dia Karena Proses yang Terus-menerus terjadi Atas seseorang Yang berada di Lingkungan kebudayaan Meskipun sekalian Maka selanjutnya Kita akan melihat Kebudayaan itu Terbagi dari Tiga wujud Pertama Wujud kebudayaan itu Adalah Pola pikir Yang kedua Permuatan Atau tindakan Yang ketiga Artefak Bagian penting Dari kebudayaan itu Adalah berpikir Berpikir itu Menghasilkan ide Menghasilkan Aturan Tata cara Menghasilkan Norma Ini berpikir Ini menunjukkan Kualitas manusia Berbeda dengan Makhluk lain Karena manusia berpikir Memikirkan Berarti Remembering Mengingat kembali Membahas kembali Secara terus-menerus Sehingga Menghasilkan Dua hal Pertama Perbuatan Perbuatan itu Berupa tindakan-tindakan Yang terpola Dari suatu masyarakat Yang kedua Material Atau artefak Budaya material itu Adalah hasil Dari Cara berpikir Dan bertindak Masyarakat Demikian Tiga wujud Kebudayaan Masyarakat sekalian Maka Untuk selanjutnya Kita akan melihat Tujuh unsur kebudayaan Otama Sistem teknologi Kedua sistem Mata pencarian Ketiga organisasi Empat bahasa Lima kesenian Enam sistem pengetahuan Tujuh sistem Religi Ini tidak harus kita Apal Tetapi kita Memahami Satu persatu Misalnya sistem Teknologi Yang dimaksud Sistem teknologi Ini Bukan berarti Sistem teknologi Yang ada pada Masa sekarang Apakah itu Salah? Tidak Yang saya maksud Dengan sistem teknologi Adalah Teknologi Yang bahkan Paling sederhana Sekalipun Itu merupakan Sistem Kita lihat Masalahnya Pada tayangan ini Ada seorang Perempuan Seorang ibu Dari daya kenya Dia membawa Anaknya Dengan Sebuah Tas Menurut Persi kita Namanya Baning Untuk membawa Anak di Punggung Bagian belakang Ini teknologi Yang saya sebut Teknologi Punggung Bagaimana orang Mengalukan Makhluk Atau manusia Atau anaknya Dengan nyaman Di belakang Jadi sesungguhnya Definisi teknologi Sebagai alat Untuk memudahkan Manusia Dalam melakukan Tindakannya Yang kedua Sistem mata pencaharian Dalam berbagai Kesempatan Kita melihat Mata pencaharian ini Berburu-beramu Bertangi Sistem Nelayan Sistem peladang Dan lain sebagainya Kata sistem ini Mengingatkan Ada satu Kesatuan yang Kompleks Dari Satu jenis Mata pencaharian Yang ketiga Organisasi sosial Barangkali Kita membayangkan Bahwa Organisasi sosial Tersebut Dalam bentuk Formal Pemerintahan Tidak hanya itu Di masyarakat Ada organisasi kematian Ada arisan Ada organisasi Kelompok korban Yang Arisan Kemudian Menggunakan Uangnya Untuk Membeli Binatang Korban Sapi Kerbau Bagimat islam Contoh saja Digunakan untuk Menyembeli hewan Untuk keperluan korban Nah Organisasi ini ada macamnya Ada organisasi formal Yang berdasarkan Tata Atas struktur Pemerintahan Ada juga Organisasi yang ada Di masyarakat Dalam bentuk adat Yang keempat Bahasa Bahasa ini Tidak hanya Sebagai kata Kalimat Untuk disampaikan Kepada orang lain Dan orang menjawabnya Bahasa disini Merupakan Simbol yang sangat penting Yang sangat kaya Maknanya Contoh Pada masyarakat Bata kalangan Anak-anak Di Kalimantan Di Banyarmasin Ataupun orang Dayak Kita mengenal Ada Kesepahaman Misalnya Anak kecil mengatakan Eh Besok kita bermain lagi ya Sekarang Belum Puas bermain hari ini Dia mengatakan Saya sepakat Kalau begitu sepakat Dos keralatu Mati jadi hantu Nah Ada agreement Statement agreement Yang namanya Kesepakatan bersama Untuk melakukan Sebuah tindakan Bersama-sama Seperti bermain Pada hari yang ditentukan Dos keralatu Menunjukkan kesepakatan Tapi Kesepakatan itu Tidak boleh dilanggar Karena ada ketentuan Yang mengikat Semacam sumpah Maka Sumpahnya mati Jadi hantu Disini ada Kearifan lokal Bagaimana Sejak kecil Anak itu Diajarkan Untuk Mendepati janji Sayangnya Konsep Dos keralatu itu Tidak bertahan lama Dia hanya Akan menjadi Kenangan Ketika seorang Anak itu Keras 5 SD Keras 6 SD Apalagi SMP Padahal Seandainya Pola ini Berjalan Terus menerus Maka Dos keralatu Adalah menjadi Konsep Kejujuran Kesetiaan Yang barangkali Itu akan menghilangkan Segenap potensi Korupsi Yang ada di masyarakat Kebohongan publik Di kalangan para pejabat Itu bahasa Yang kelima Kesenian Kesenian sangat populer Dalam kebudayaan Sehingga orang mengatakan Atau sering Membandingkan Seni Adalah Sebagai Kebudayaan Padahal Seni Ibarat Roti Ini adalah Salah satu Bagian dari Irisan kebudayaan Yang keenam Sistem pengetahuan Sistem pengetahuan Itu menjadi penting Karena Merupakan Produk dari masyarakat Sistem pengetahuan Di satu daerah Dengan daerah lain Itu sangat berbeda Di Jawa Terutama Jogja Jawa Tengah Jawa Timur Misalnya Orang mengenal konsep Utara Selatan Timur Dan barat Ini konsep Berdasarkan mata angin Tetapi bagi masyarakat Yang hidup Dalam kawasan sungai Mereka mengenal Konsep arah Sebagai bentuk Pengetahuan mereka Itu berorientasi Pada sungai Maka orang mengenal Konsep hulu Hilir Darat Dan laut Ini berorientasi Yang ketujuh Sistem religi Sistem religi Ini adalah Sistem Yang menyangkut Kepercayaan Adikodrati Manusia Jadi manusia Percaya Adanya kekuatan Tuhan Dan keinginan Manusia itu Bersandarkan Sepenuhnya Kepada Kekuatan Tuhan Saudara-saudara Sekalian Ada dua hal lagi Yang ingin saya sampaikan Tentang kebudayaan Bahwa kebudayaan itu Berkenaan dengan Estetika Dan etika Etika itu Adalah konsep Yang bisa Universal Tetapi juga Bersifat Lokalitas Saya memberikan Contoh Sederhana Ada cara Menunjuk Menggunakan Begini Ini biasanya Dilakukan Pada masyarakat Tentu Misalnya Kalian orang Jawa Bagi orang Jawa Menunjuk Yang menggunakan Telunjuk itu Tidak sopan Tapi bagi orang Kalimantan Menunjuk Seseorang itu Seperti ini Dan dia akan Aneh kalau Menggunakan Seperti ini Sehingga Secara etika Hal itu Kadang tidak bisa Dikomparasi Antara suku A Dan suku Bangsa B Artinya dengan Kata lain Nilai etis Itu Bisa Bersifat Lokalitas Atau bersifat Komunalitas Pada masyarakat Masyarakat Tentu Sehingga kita Tidak bisa Menilai Berdasarkan Neraca Yang kita Miliki Secara Estetika Kebudayaan Itu Meliputi Keindahan Dari apa Yang kita Lihat Dari apa Yang kita Cio Dari apa Yang kita Dengar Dan dari Apa Yang kita Rasakan Atau Yang dari Kita Rapat Artinya Apa Sejarah Estetika Kebudayaan Itu Membutuhkan Daya Tangkap Paja Indra Untuk Mengidentifikasi Sesuatu Itu Bernilai Estetis Atau Tidak Saudara-saudara Sekalian Upanya Kita Membahas Tentang Kebudayaan Dan Memang Tidak Bisa Disampaikan Dalam Waktu Yang Sesingkat Singkat Ini Namun Saya Ingin Sampaikan Bahwa Ada Hal-hal Yang Mempengaruhi Kebudayaan Pertama Teknologi Yang Kedua Pewarisan Kebudayaan Saya Ingin Bicara Warisan Kebudayaan Kebudayaan Itu Memang Diwariskan Dari Satu Generasi Ke Generasi Lain Tetapi Persoalannya Adalah Kadang Nilai Nilai Aktual Nilai-nilai Kekinian Yang Diwaris Yang Diambil Diserap Oleh Generasi Masa Sekarang Yang Belum Tentu Sepenuhnya Mewarisi Atau Belum Tentu Menyetujui Apa yang Diwariskan Dari Masa Lalu Sehingga Mereka Bicara Aktualitas Dan Pada Pada Kesempatan Yang Sama Mereka Melihat Apa yang Dulu Itu Bisa Dikatakan Bagi Mereka Ketinggalan Jaman Ini Satu Persoalan Persoalan Yang Lain Adalah Jika Kebudayaan Berorientasi Teknologi Akan Menciptakan Sesuatu Yang Tidak Humanis Misal Di kalangan Anak Muda Ketika Ikatan Mesra Mereka Harus Diakhiri Dalangan Satu Keputusan Yang Tidak Nyaman Bagi Kedua Belah Pihak Mereka Akan Bertemu Saling Bertatap Muka Menyampaikan Perasaan Masih-masih Meskipun Endingnya Tidak Happy Tetapi Mereka Ada Satu Kesepahaman Ada Agreement Ada Kesepersetujuan Tetapi Saudara-saudara Pada Masa Sekarang Teknologi Orang Bisa Saja Mengakhiri Relasi Antara Dua Orang Ini Dengan Hanya Memencet Ujung Jari Di Atas Tombol Untuk Mengirimkan Pesan SMS Atau Pesan Wifi Yang Kadang Mereka Mendapatkan Wifi Gratis Jadi Bagaimana Nasib Seseorang Itu Diakhiri Dengan Teknologi Secara Tagis Saudara-saudara Persoalan Lain Yang Berkenaan Dengan Kemudian Penyebaran Kemudayaan Yang Kita Terima Seseorang Bisa Menerima Sekelompok Masyarakat Bisa Menerima Atau Menolak Kebudayaan Yang Berasal Dari Luar Tapi Persoalannya Ketika Kebudayaan Dari Luar Itu Diterima Maka Apakah Dia Bisa Beradaptasi Dengan Kebudayaan Di Satu Tempat Atau Jangan Jangan Kebudayaan Di Satu Tempat Itu Hilang Inilah Sebabnya Cukup Lama Kita Dari Tas Yang Terbuat Dari Bahan Natural Alami Sebenarnya Tas Cukup Lama Kita Memakannya Tapi Dengan Teknologi Dengan Hal-hal Yang Dianggap Ekonomis Itu Berganti Dengan Tas Plastik Atau Tas Kresik Dan Untuk Sekian Waktu Itu Berlangsung Dan Kemudian Kita Menyadari Pada Akhirnya Ada Persoalan Dengan Ekologi Akhirnya Yang Telah Lama Kita Tinggalkan Kita Ambil Kembali Untuk Dimodifikasi Atau Dikomodifikasi Pada Kepentingan Masa Sekarang Seperti Yang Saya Sampaikan Ada Begitu Banyak Ada Begitu Berbagai Macam Ragam Pembahasan Tentang Kebudayaan Tapi Waktu Tidak Memenuhi Kesempatan Itu Sehingga Pada Akhirnya Sampai Disini Dulu Pertemuan Kita Terima Kasih Atas Pertahatian Wallahum Muafiq Ila Akhwam Tarik Wassalamualaikum 漏 Summa an imagine la